Baik, tahap selanjutnya adalah kita membuat data pelanggan dan data pemasok. Caranya adalah kita klik Card File, lalu Card List. Jika kita mau membuat data pelanggan, maka di sini klik Customer, sedangkan data pemasok di sini kita klik Supplier. Cara mengerjakannya adalah sama saja. Maka kita klik Customer, lalu New di sini, kita beri nama, misalnya PT Angler. Lalu kita Enter, apakah pelanggan ini mempunyai nomor pelanggan atau tidak, alamat, dan lain sebagainya. Di sini jika ada logo perusahaan, di sini syarat penjualan. Jika ada, maka diisikan di sini, maka jika tidak, biarkan menjadi kosong. Kita New. Sekarang kita akan mencoba bagaimana membuat data pemasok. Kalau pemasok, di sini adalah Supplier. Contoh adalah PT Karya Abadi. Kita Enter, sama seperti tadi, apakah ada kode pemasok atau tidak, alamat, dan lain sebagainya. Di sini syarat pembelian kita isikan jika ada, jika tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.